KPU memperbaharui hasil hitung suara atau real count pemilu 2024. Suara masuk untuk Pilpres hingga pagi ini telah mencapai 72% lebih dan 58% untuk DPR RI. Hasil yang ditampilkan KPU bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C atau D adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik. Hingga kini pasangan Prabowo Gibran unggul di pemilihan presiden dengan 58% lebih suara. Sementara PDIP unggul di suara legislatif dengan 16% suara lebih. Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian, Silio Tonga di KPU Pusat untuk mengetahui situasi penghitungan suara atau real count. Dian, hingga saat ini bagaimana proses rekapitulasi penghitungan suara saat ini. Ya Juno tentu rekapitulasi ini masih terus dilakukan dan setiap harinya diperbaharui oleh KPU melalui laman pemilu.kpu.go.id. Nah tadi per pukul 11 siang saya catat dari 823 atau dari total 823.236 TPS sekitar 72,26% suara ini telah terhitung dengan 23.651.351 suara diperoleh pasangan Capres-Capres nomor urut 1 Anies Muhaymin atau dengan kata lain memperoleh suara 24,25%. Kemudian 57.209.237 suara ini diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran atau dengan perolehan 58,65% suara. Dan kemudian 16.668.662 suara ini diperoleh oleh pasangan Ganjar Mahfud atau dengan perolehan suara 17,1%. Nah itu adalah update penghitungan suara untuk Pilpres 2024. Sementara masyarakat juga tetap bisa memperbaharui atau mengupdate informasi terkait dengan perkembangan perhitungan suara untuk pilek baik di tingkat DPRD Provinsi, Kabupaten Kota maupun juga pilek DPD. Nah seperti yang kita tahu bahwa ini belum hasil final Juno karena memang proses rekapitulasi ini akan berjalan selama 35 hari ke depan dan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan ini proses penghitungan suara sudah mulai dilakukan sejak 15 Februari hingga 2 Maret mendatang kemudian di tingkat Kabupaten Kota sudah mulai dilakukan pada 17 Februari lalu hingga 5 Maret mendatang dan kemudian di tingkat provinsi juga penghitungan suara sudah dilakukan sejak 19 Februari hingga 10 Maret mendatang kemudian di tingkat nasional nanti baru akan dilakukan pada tanggal 22 Februari hingga 20 Maret mendatang tidak hanya itu di luar negeri juga panitia pemilihan luar negeri sudah melakukan penghitungan suara sejak 15 Februari hingga 22 Februari mendatang nah sesuai dengan undang-undang pemilu nantinya KPU akan mengumumkan hasil perolehan suara untuk pilpres, pilek DPR dan juga pilek DPD maksimal 20 Maret 2024 mendatang sementara untuk pilek DPRD provinsi ini maksimal akan diumumkan pada 10 Maret 2024 mendatang dan juga DPRD Kabupaten Kota ini maksimal akan diumumkan pada 5 Maret 2024 mendatang Juno? Jadian untuk saat ini juga ada sorotan terkait dengan penundaan rekapitulasi di sejumlah kecamatan pada tanggal 18 dan 19 Februari dan juga adanya penilaian terkait dengan aplikasi si rekap yang dinilai bermasalah lalu seperti apa tanggapan dari KPU terkait dengan hal ini? Ya KPU mengakui bahwa memang situs atau aplikasi si rekap bermasalah karena memang terjadi kendala teknis Juno seperti yang kita ketahui ada salah baca data di aplikasi si rekap sehingga memang diduga berpotensi ada penggelembungan suara Nah makanya kalau kita ingat KPU juga kemudian harus menghentikan proses penghitungan manual sementara di beberapa daerah di tingkat kecamatan karena memang dilakukan upaya perbaikan aplikasi si rekap untuk sinkronisasi dan juga akurasi data Nah KPU menyatakan bahwa memang saat ini tim si ber KPU tengah bekerja memitigasi supaya tidak terjadi kesalahan di aplikasi si rekap meskipun tidak secara gamblang disampaikan mitigasi konkret apa yang kemudian dilakukan oleh KPU tetapi KPU juga meminta masyarakat untuk juga bersama-sama mengawal proses penghitungan di aplikasi si rekap supaya ketika ditemukan kejanggalan ini bisa segera dilaporkan kemudian KPU juga meyakinkan publik bahwa sistem informasi rekapitulasi si rekap ini hanya alat bantu saja untuk mempermudah kerja KPPS jadi tidak dijadikan sebagai acuan atau patokan perolehan suara jadi kalau ada dikeluarkan atau dikeluarkan proses penghitungan suara di si rekap dan kemudian terjadi kesalahan itu tidak dijadikan sebagai acuan perolehan suara tetap yang akan dijadikan acuan adalah penghitungan secara manual yang nantinya tentu saja akan diumumkan pada 20 Maret mendatang tapi tentu saja yang diharapkan oleh publik Juno ini KPU bisa bertanggung jawab begitu ya mempertanggung jawabkan aplikasi si rekap karena memang seperti yang kita tahu aplikasi inilah yang bisa diakses oleh masyarakat untuk memantau perkembangan atau update terkait dengan penghitungan suara baik untuk Pilpres maupun juga Pilek 2024 jadi memang harus diperhatikan oleh KPU dan kita tunggu juga langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan KPU terkait dengan transparansi dan juga perbaikan sistem si rekap dalam kebutuhan menghitung perolehan suara di pemilu 2024 Juno baik kita nantikan proses yang transparan terkait dengan real count atau penghitungan suara dan rekapitulasi di KPU Pusat yang saat ini telah mencapai 72% terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Sili Tonga dari KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat